Polda Metro memeriksa 5 tersangka kasus dugaan Suap Dueling Time. Mereka dikonvertir untuk menyesuaikan keterangan penyidikan kasus Suap tersebut. Di Treskrimus, Polda Metro Jaya memeriksa 5 tersangka dan saksi kasus dugaan Suap Dueling Time, termasuk saksi dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, untuk mendalami keterangan tersangka serta memperkuat temuan barang bukti. Hal tersebut dilakukan pula untuk menemukan bukti baru terkait tugaan korupsi dan Suap Dueling Time. Kabit Humas Polda Metro Muhammad Iqbal mengatakan Polda menahan tersangka abad inisial L kemarin malam, dan memastikan Polda telah menahan 5 tersangka untuk memudahkan penyidikan, serta mencegah tersangka melarikan diri. Partogi sejak awal sudah ada pengakuan, tetapi pengakuan-pengakuan berikutnya sedang kita dalami, sedang kita periksa tentunya. Maka dari itu saya sebutkan tadi, hari demi hari kita melakukan pendalaman, jadi mensingkronkan antara semua keterangan tersangka yang sudah kita dapat dan saksi. Dan tidak menurut kemungkinan mungkin hari ini kita akan memanggil saksi lain, dan tidak menurut kemungkinan saksi-saksi yang kita panggil diperiksa juga kita tingkatkan sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton!